Intro Di RT2 Desa Petung, Kecamatan Curadami, Bondowoso, tepatnya di rumah Sumiati, kreasi baru panganan tape diciptakan. Tape yang biasa dikenal berbahan dasar ketela pohon atau singkong, kini bisa dibuat dengan bahan dasar ubi jalar berwarna ungu. Tape ubi ungi berawal dari coba-coba yang dilakukan Sumiati, namun setelah berhasil kuliner ini laris di pasaran. Untuk proses pembuatannya, diawali dengan pebersihan ubi dari kulit luar hingga kulit dalamnya, dipotong dadu berukuran sedang, kemudian dicuci bersih. Setelah bersih dari sisa kotoran dan getah, ubi kemudian dikukus setengah matang menggunakan api besar dari tungku. Hasil ubi kemudian didinginkan dengan kipas angin agar prosesnya lebih cepat. Seperti tape pada umumnya, ubi dingin selanjutnya diragi untuk bahan fermentasi di dalam besek, dan akan masak dua hari setelah peragian. Untuk rasanya, tape ubi ungu dikenal lembut di mulut, terasa dingin karena ada proses fermentasinya. Serta yang sangat khas adalah percampuran rasa manis dari ubi ungu bercampur manis ragi tape. Ini tape yang ubi-ubi biasa, dan ini ubinya ubi ungu. Rasanya menurut saya manius, enak. Ada rasa berbeda dengan tape-tape yang biasa itu. Jadi manisnya itu kerasa banget, enak, manius. Talunya dari mana nih? Banyak yang di media sosial itu, mas. Jadi kemudian kita mencari, mencari, kita coba-coba. Sejak dibuat dan dijual mulai awal bulan ini, pemasaran tape milik Sumiati sudah menembus pasar di beberapa regional. Di antaranya Bondowoso sendiri, Situ Bondo, Jember, Pasuruan, Surabaya, hingga Semarang. Kalau sehari saya habis enam kuintal. Untuk pemasarannya apa? Kalau pemasaran ya sudah meluas sih. Dari Bondowoso sendiri, untuk Jember, Situ Bondo, Bangi-Bangi, Kropolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Malang. Untuk harga yang ditawarkan ini setiap besok ini berapa? Kalau harga umum saya jual Rp10.000, kalau untuk reseller selain lagi. Selain tape, mungkin ada inovasi-inovasi lain yang sudah dibuat? Apa aja? Tepung dari dijalar, tepung kasava, singkong ya, terus tepung walu, terus dari situ saya bikin olahan tepung-tepung. Dalam pemenuhan pesanan, Sumiati harus memperkerjakan 50 orang yang dibagi menjadi dua tim siang dan tim malam. Para pekerja tersebut harus memenuhi target 1.300 besek dalam sekali produksi. Dari Bondowoso, Rizky Setiawan melaporkan.